Musren Bangwil Pemerintah Provinsi, Pemprov, Jawa Tengah yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Gedung Sasana Manggala Sukowati, Seragen, Senin, tanggal 13 Maret tahun 23, pagi. Agenda yang batal tersebut menyisihkan kekecewaan bagi masyarakat Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Seragen karena sudah menyiapkan dengan matang. Namun tak jadi dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo yang sebelumnya bakal menghadiri di Desa Jambanan menyerahkan bantuan ke beberapa masyarakat, OPD dan Ormas dan dilanjutkan kegiatan di Gedung SMS Seragen. Persiapan acara penyambutan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang sudah dipersiapkan dengan meriah dengan menghadirkan siswa-siswi sekolah dasar dan kesenian dari warga Desa Jambanan. Rencana di dua tempat, pagi di Jambanan lanjut ke SMS. Warga yang mau ketemu sama Gubernurnya yang gak terilisasi, begitu kecewa setelah mendengar gak jadi datang dan ditambah anak-anak SD yang dipersiapkan di sepanjang jalan dari Desa Singopadu. Sampau Jambanan berjejer menunggu dan menyambut kedatangan Pak Gubernur, Papar Kepala Desa Jambanan, Sugino Willy saat dihubungi melalui telpon. Pemerintah Desa Jambanan yang sejak Jumat, tanggal 10 Maret tahun 23, kemarin mempersiapkan dengan melibatkan lapisan masyarakat. Willy yang sejak awal rela merogoh kantong pribadi hingga puluhan juta guna menyambut kehadiran orang nomer satu di Jawa Tengah tersebut, mengaku kecewa. Persiapan sudah 100% dan semua sudah saya-saya bayar. Bukan masalah nominal uang yang saya keluarkan untuk persiapan. Tapi warga kami yang sudah sejak awal dan pagi, pagi hadir menanti kedatangan Pak Ganjar, ungkapnya. Sementara itu, Willy mengaku masih kebingunan terhadap dinas provinsi yang mengakomodir kegiatan Gubernur Jawa Tengah yang dinilai tak bertanggung jawab. Gak tahu nanti, terus tidak ada komunikasi lagi. Apakah dinas provinsi yang sejak awal ikut menata kegiatan dan memberikan kabar kebatalan Pak Ganjar yang tidak jadi hadir? Jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!